Intro Sekarang kita kedatangan aktris cantik Ya kita panggil langsung Ini dia Amanda Raulat Wow Amanda Oke aku ada artikel Ini gak boleh duduk atau gimana sih Boleh 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 Oke kita ada artikel dulu Dari Amanda Sini loh ini artikelnya Gak 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 Oma Ben Maaf sebelum lanjut Boleh bansi gue dibelakangin gini Maaf sebelum lanjut Kalau abangnya udah selesai Gak apa-apa Kalau mau pulang Gak abangnya Gak apa ini Ini temanya apa tadi Temanya bakat Gue bilang mah temanya Indo-Indo Iya Iya kan Ini Indo-Indo Ini Indo nih Ada artikel dulu yuk Coba kita lihat apa sih artikelnya Ini dia Pernah dibully dan ditolak saat casting Ini Amanda Raulat Sukses di film layar lebar Cakal Iya bener Amanda Betul Sering sih malah dulu tuh sering banget casting dan ditolak sih Awalnya gimana sih Amanda Kenapa mereka nolak kamu tuh kenapa Banyak faktornya ya Dulu lagi casting iklan Dibilangnya kulitnya terlalu gelap Kulitnya apa terlalu gelap Terlalu gelap dulu gitu Terlalu kurus Gak bagaimana gue Kalau abang sama cowok-cowok Meksiko Begitu biasa kan Meksiko Iya kan Iya kan Meksiko Oke Amanda Jadi walaupun casting sinetron juga sering banget ditolak Sinetron juga waktu itu pernah ditolak Pernah ditolak sering lumayan Kenapa sih Mbak Kenapa lu Kenapa Sering banget ditolak ya Oke akhirnya pertama kali kamu mendapatkan peran yang lumayan enak tuh di apa Lumayan enak Sinetron waktu itu Lumayan memancing acting kamu gitu Sempat beberapa kali sih salah satunya ada Duyung ya Dulu tuh sinetron Duyung Duyung Ampa kamu ya Iya beda Kalo aku kan beda laut sama dia Kamu yang mana? Yang Ancol Kalo ini Duyung yang sama Ferry Mariyadi ya? Bukan deh Bukannya lu main yang Duyung banyak-banyak Duyung ya? Lu banyak Duyung berapa deh gitu Iya Duyung cuek Kalo di Indonesia sama Duyung pake kaos dalem ya Bukan di Indonesia ya Kalo Ruben tuh Duyungnya yang putri ya? Kotec Dia mau kotec 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 Oke Tapi emang kalo orang secantik kamu dibully apa? Dibully dulu di sekolah sih itu Jaman-jaman sekolah Karena aku memang anaknya suka Apa ya Main di luar tomboy Oh Kotecnya gelap gitu Suka bilangnya kayak bule-kawin gitu Oh dibilangnya bule-kawin Jadi kalo kamu itu mix apa? Aku mix Australia Australia Sama Abang kalo boleh tau mix apa? Check in Minsan Ya Jasa Orang Kata-kata Jujur matanya biru Pasti kayak tidak ya Mata gue biru kalau abang kayaknya bukan biru nih coklat tunggir ya Pak dulu lumayan ya lumayan dikenalnya sebagai duyung sih oke jadi karena memang dulu kan sinetron hit banget gitu ya jadi orang lumayan inget kamu waktu kamu jadi duyung tapi pernah gak ada PH yang nolak kamu setelah itu PH itu memohon ke untuk ada ada banget no spoiler oke 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 Deborah halo Deborah 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 gimana perasaan kamu ketika kamu ditolak terus kamu tiba-tiba diminta sama PH itu rasanya puas ya puas banget ya oke langsung ada harga ya Shay iya bener-bener jadi ibaratnya mereka yang lihat oh dulu dia pernah kesini loh gitu kali ya iya betul terus kamu nya gak mau pas ditawarin lagi nya iya tutup mau ya maaf ya harganya udah parah ya abang abang kan dari sejarah dari awal sampai sekarang gak pernah ditolak ya bang ya gak pernah orang bayarannya juga cuma nasi bungkus Photoshop ya udah mau하 ya udah mau haus ya udah mau haus ada hosi gimana ya oma ya iya bapak jangan ya omong jadamau kita reka adegan aja jadi reka adegan ya reka adegan gue coba lagi ini party ya ceritanya beberapa duyung, Amanda, Igun, Ayu lagi berenang tiba-tiba datang ikan hiu duyung Dekan ikan iyu, duyung-duyung minta pertolongan. Yuk lakuin yuk. Mana? Mana? Siapa yang jadi ikan iyu? Ada, ada, ada. Oh iya. Ini aku pake juga ini. Yang mana ya? Pake ini, ngapak. Dugong, dugong, dugong. Ini celana ya? Sebisanya aja. Oh, oke, oke. Ini ga ada bolongannya. Kamu apa itu? Ini kayaknya tidak ada bolongan. Ba, ini ga ada ukuran XL ya, mbak? Thank you. Hah? Sari. Bisa. Udah, mbak. Thank you. Oke, langsung iklan. Oke, siap ya, disini ya. Oh, disitu. Susah ya. Ya, robek doyungnya. Eh, robek doyungnya. Sini sayang. Lu ikan apa sih, ikan patin yuk. Hahaha. Oh ya Allah. Hahaha. Hahaha. Gak cuman nih, gua ikan patin yuk lagi duduk ikan kembung. Hahaha. 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 Oke, yuk siap ya. Hahaha. Pakai duyung. Silahkan duduk. Duyung mau duduk disini nih, boleh nih. Duh, oke. Duh, oke. Ya, bisa nih, tak. Sini yuk. Sini yuk. Yuk. Kamera, ro. Hahahaha. Action. Hahaha. Suatu cerita di laut, di tempat kehidupan duyung. Hahaha. Kakak. Kak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kena ombak. Hah? Ombak? Takutnya kita keseret ke rumah nelayan lu. Hahaha. Nelayan lu dimana? Nelayan lu. Nelayan lu. Nelayan lu. Data lama ada ombak pun datang. Hah? Tidak ada ombak. 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 Data lama ikan hiu pun datang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Uuuuh. Uuuuh. Aduh maaf. Aduh. Uuuuh. Dan tak lama mereka meminta tolong datanglah seorang pangeran. Untuk menolong mereka. Tak jangan.... Tak jangan. Tak jangan, jangan. Pangeran, 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 aku melorot pangeran. Kalau tidak apa-apa? Tolong. Dia ngapain sih? Kamu ngapain? Lu kan udah benar-benar sama Josh. Ngapain lu? Di sini-sini ngapain? Lu ngapain, De? Lu ngapain capek-capek lu di sini? Ya Allah, De? Si Josh ngapain sih minyamin anak gua? Ngapain? Udah ada promo film sayang, yuk duduk-duduk. Sayang ini buang waktu. Ini bangku mana bangku ibu nih mau duduk nih? Ayo bangku ibu dong, tolong ayo. Mau ngapain? Ini dulu ceritanya diem. Oke. Ini kebetulan Amanda sama Brian ini ternyata lagi ada proyek film baru. Ya kan? Ya kan aku tau banget. Apa sih proyek film mereka? Kita lihat di sini. Emang filmnya tentang apa sih? Silahkan diceritakan Amanda. Apa ya, singkat ceritanya mungkin perjalanan ketiga karakter ini mencari cahayanya masing-masing dalam hidupnya. Dengan caranya mereka sendiri, dengan background mereka yang berbeda-beda. Jadi kayak menemukan jati diri cahaya mereka masing-masing. Mohon maaf, abang gak mau nyari cahaya bang. Udah kan? Gak perlu udah. Udah bercahaya banget tolong. Jadi syutingnya udah lama banget sebenarnya film ini ya? Ya, syutingnya 2020 awal. Wow, penantian yang panjang sampai akhirnya ada di bioskop. Nah, yang upload kapan sih? Besok. Besok. Ya, always in nonton. Wow. Oke, ini mungkin kan banyak orang yang sekarang lagi nyari pilihan untuk nonton di bioskop ya. Apa alasan mereka untuk harus nonton film kalian? Karena dari trailernya aja menarik banget nih. Yes, yes. Banyak banget ya karena pastinya mereka akan entertain by this movie. Terus juga banyak banget pesan-pesan penting sih dari film ini. Karena kita sebagai pemain aja mendapatkan banyak inspirasi ya dari film ini. Jadi kan kita bukan hanya ngomong kayak baik pelajaran. Aku sendiri setelah habis film ini bisa dibilang ada trigger utama untuk mencari cahaya aku sendiri. That's Brian. Jadi film ini life changing sih buat aku. Dan mudah-mudahan yang nonton nanti bakal merasakan hal yang sama. Bang, sebagai orang lighting di film itu gimana? Tidak terlalu sulit sih. Kalau ngelampuin mereka gak terlalu sulit. Gak terlalu sulit ya. Kalau saya biar makan bohlam tujuh juga susah. Corona. Oke, coba untuk Brian sama Amanda ajak dong manis yang ada di rumah untuk nonton besok serentak di seluruh bioskop. Silahkan. Manis. Teman-teman manis, jangan lupa untuk nonton film Merindu Cahaya di Amstel yang akan tayang di bioskop ya. Besok. Besok, 20 Januari 2022. Wow. Disini Rubioskop. Balian yang nonton ya. Kita istirahat dulu sebentar. Kita kembali selanjutnya. Ini tetap di Brown News of Roman Manis. Terima kasih. Terima kasih.